Intro Hai anak-anak kelas 6 semuanya, apa kabar? Miss berharap kalian sehat selalu ya? Hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang formulir. Video berikut tentang contoh dan cara pengisian formulir. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ini adalah contoh formulir pendaftaran. Nah, di video sebelumnya, Miss sudah jelaskan apa itu pengertian formulir. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mutiara Sindi, tempat tanggal lahir Jakarta, 8 Mei 2008. Nama orang tua, Dahlia Alamat, Jalan Beo No. 17, Jakarta Timur. Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota perpustakaan SD Bangsa. Saya bersedia mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di SD Bangsa, Jakarta, 9 Juli 2018. Pendaftar Mutiara Sindi mengetahui atau menyetujui orang tua, Dahlia. Nah, kamu lihat inilah contoh bentuk formulir pendaftaran. Nah, ada sebagian formulir pendaftaran itu tidak menggunakan paspoto. Nah, di contoh formulir ini ada tempat untuk menempelkan paspoto dan diberikan ukuran 3x4. Ya, kamu lihat. Jadi, di sini adalah data diri itu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat. Ini contoh kedua formulir pendaftaran tentang ekstra kurikuler pramuka. Formulir yang sebelumnya itu tentang formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, dari kedua formulir ini sama-sama mempunyai data diri, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nama orang tua. Nah, di formulir ekstra kurikuler itu ditambahkan lagi golongan darah, tinggi badan, berat badan, hobi. Nah, di sini mis ambil contoh. Kita kasih nama Helen Litan, tempat tanggal lahir Madado 1 Oktober 2008, alamat jalan karya wisata nomor 18 Solo, kelasnya 4 SD, golongan darah B, tinggi badan 110 cm, berat badan 38 kg, hobi bulu tangkis, nama orang tua atau wali Nobel Kostan. Nah, di formulir ini, dengan formulir pendaftaran anggota perpustakaan, sama-sama mempunyai ada yang menyetujui, yaitu orang tua atau wali, dan sama-sama mempunyai tanda tangan siapa yang ikut kegiatan ekstra kurikuler dan atau mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Kita sudah selesai membicarakan tentang formulir pendaftaran. Berikut ini adalah gambar formulir mengirimkan uang. Nah, di dalam formulir ini, Miss ada menandai angka dari angka 1 sampai dengan angka 7 yang berwarna merah. Nah, di angka nomor 1, kamu perhatikan baik-baik, di sana tertulis setoran ke rekening sendiri. Artinya, si Andre menyetor uang ke nomor rekeningnya sendiri. Ya, kemudian, perhatikan angka 2. Nah, di angka 2 yang merah, itu tertulis tanggal. Tertulis di sana 25 Juli 2018. Ini menunjukkan bahwa si Andre melakukan pengiriman uang ke rekeningnya sendiri pada tanggal 25 Juli 2018. Nah, perhatikan angka ketiga yang berwarna merah. Di sana tertulis Andre Elausta Tuan dengan nomor font 08111 6028. Nah, di sini nomor 3 itu adalah bagian pengirim. Artinya, siapa yang mengirimkan uang. Nah, di nomor 4 itu adalah penerima. Artinya, siapa yang menerima uang yang dikirimkan oleh si Andre. Nah, yang menerimanya adalah Andre Elausta juga. Nomor rekeningnya ada 136 XXX. Itu artinya nomornya berikutnya. Kemudian, nama banknya adalah Bank Mandiri. Berarti, si Andre mengirimkan uang ke rekeningnya sendiri melalui Bank Mandiri. Nah, perhatikan yang nomor 5. Itu adalah berita untuk penerima. Nah, beritanya adalah setor tunai. Berarti, si Andre untuk setor tunai. Jadi, tidak melalui transfer. Nah, perhatikan nomor 6. Di sana tertulis jumlah setoran. Artinya, jumlah uang yang mau di setor tunai. Yaitu sebesar Rp1.010.000. Nah, dalam menuliskan jumlah setoran, itu ada dua bentuk. Yang pertama, dengan tulisan angka. Dan yang kedua, dengan tulisan huruf. Bisa perhatikan, bagus-bagus ya. Kalau angka, dia juga tertulis Rp1.010.000. Nah, kalau dia tertulis dengan huruf, itu dinamakan terbilang. Menjadi Rp1.010.000. Dan yang terakhir, itu di nomor 7. Sesudah kita mengisi semua, yang terakhir adalah kita juga harus membuat tanda tangan. Kita memberikan tanda tangan kita dan menuliskan nama kita dengan lengkap. Nah, begitulah caranya ketika kita akan mengirimkan uang dengan menggunakan slip setoran pada bank. Gambar selanjutnya adalah WSL Post. Di video sebelumnya, Miss ada menjelaskan tentang pengiriman uang. Selain melalui bank, kita juga dapat mengirimkan uang melalui kantor post. Nah, kalau di kantor post, kita tidak menggunakan setoran, tetapi kita menggunakan selembar kertas yang dinamakan dengan WSL Post. Gambar yang kamu lihat adalah gambar formulir WSL Post dalam negeri. Di sana, ada tertulis angka dari 1 sampai 6 yang berwarna biru. Dan ada tertulis huruf A yang berwarna merah. Miss, jelaskan satu persatu dulu ya. Untuk nomor 1, itu tertulis jumlah uang yang dikirim. Nah, jumlah uang yang dikirim itu sebesar 100.000 rupiah. Nah, di bawahnya itu ada tertulis terbilang 100.000 rupiah. Nah, sama dengan formulir setoran yang di bank, juga ada jumlah uang yang ditulis dengan angka dan yang ditulis dengan huruf. Nah, kita masuk ke nomor 2. Di WSL Post juga terdapat tanggal untuk pengiriman uang. Di sana tertulis 24 Februari 2007. Nah, di slip setoran pada bank, juga ada tanggal setor. Nah, kemudian di nomor 3. Di sana tertulis dikirim oleh Ibu Riana, Jalan Jeruk nomor 92, Dumai Barat, Dumai. Nah, di WSL Post itu ada tertulis siapa yang mengirimkan uang. Nah, di slip setoran juga ada tertulis siapa yang mengirimkan uang. Jadi, sama ya. Nah, perhatikan nomor 4. Ditujukan kepada. Artinya, uang yang dikirimkan Ibu Riana itu diberikan kepada siapa? Nah, diberikan kepada Ahmad Rumi, Jalan Perbatasan nomor 31, Pulau Brayan, 2239. Teleponnya 061-6612-784. Nah, Miss jelaskan dulu. Pulau Brayan yang 2239 itu adalah angka kode POS. Nah, kalau telepon 061 itu adalah kode wilayah untuk telepon. Jelas ya? Nah, di slip setoran juga terdapat sama-sama ditujukan kepada siapa uang yang akan dikirimkan. Jadi, sama ya. Nah, kemudian perhatikan nomor 5. Di sana ada tertulis berita. Nah, berita yang dimaksud di sini adalah uang yang diberikan oleh Ibu Riana itu digunakan untuk apa? Nah, di sini dalam berita ditulis uang ini untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh Ahmad Rumi. Jelas ya? Nah, nomor 6 itu ada tanda tangan pengirim. Berarti, Ibu Riana mengirimkan uang dan dia menandatangani WSL POS. Jadi, ketika Ibu Riana memberikan Rp100.000 kepada petugas kantor POS, maka Ibu Riana disuruh mengisi WSL POS dan menandatanganinya. Jadi, inilah bukti sah bahwa Ibu Riana sudah mengirimkan uang melalui kantor POS. Nah, mis yang huruf A yang berwarna merah itu apa? Nah, huruf A yang berwarna merah itu mis tempatkan di jenis WSL POS, kemudian biaya kirim, dan petugas POS pengirim. Artinya, ketiga huruf A ini adalah yang wajib diisi oleh petugas kantor POS. Misalnya, jenis WSL POS itu boleh dipilih. Ada Weston Prima, Weston Standard, dan WSL POS biasa. Nah, itu apa maksudnya? Prima itu, Miss, cuma kasih contoh. Prima itu misalnya, waktunya pengiriman hanya hari. Berarti lebih cepat. Kalau Standard itu 3 hari, kalau yang biasa mungkin bisa sampai seminggu. Jadi, tergantung kita yang mau mengirimkan uang, mau menggunakan jenis WSL POS yang apa. Kalau misalnya Ibu Riananya mengirimkan uang melalui Weston Prima, otomatis biaya kirimnya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan Weston Standard dan WSL POS biasa. Jelas ya? Nah, sesudah uang Rp100.000 diberikan kepada Ibu Riana kepada petugas kantor POS, maka kepetugas kantor POS juga wajib menandatangani dan menuliskan namanya di samping angka 6 yang misulis dengan huruf A. Nah, gambar ini adalah contoh kartu POS. Ya, Miss mau menjelaskan sedikit tentang kartu POS. Kartu POS itu adalah selembar kertas berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop. Kalau surat, kita mesti mengirimkan menggunakan amplop dan perangko. Nah, kalau di kartu POS, kita tidak perlu memakai amplop. Nah, kartu POS biasanya dikirimkan orang saat berkunjung ke luar negeri sebagai kenang-kenangan menandai mereka telah berkunjung ke negara tersebut. Ini maksudnya apa? Nah, kamu bisa lihat gambar kartu POS di atas. Itu adalah gambar candi perambanan di Jawa Tengah. Jadi, kartu POS itu berisi berupa gambar. Gambar ciri khas di suatu daerah. Nah, kartu POS ini berbeda dengan surat. Di kartu POS, pesan yang kita tulis itu akan bisa dibaca oleh petugas kantor POS karena tidak menggunakan amplop. Berbeda dengan surat yang memakai amplop, petugas kantor POS tidak bisa tahu apa yang kita tulis di dalam surat itu. Nah, jadi kartu POS ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kenang-kenangan bahwa kita berkunjung ke suatu tempat dan tempat itu punya satu ciri khas tertentu. Jadi, ini contohnya misambil adalah candi perambanan. Masih banyak lagi. Ada candi borobudur. Kemudian ada tempat wisata Raja Ampat. Nah, itu boleh kamu beli dan kamu kirimkan kepada temanmu. Nah, di sini itu pengirimnya bernama Isna Nugraha Putra Saragi. Dan penerimanya adalah Ari Murdiyanto. Jelas ya? Nah, perhatikan kotak-kotaknya yang di sebelah kanan itu ada 1, 2, 5, 4, 8. Itu adalah kode POS. Mis, kenapa kita menggunakan kode POS? Dengan adanya kode POS, setiap yang kita kirimkan melalui kantor POS, itu akan lebih cepat sampai dan mempermudah pekerjaan petugas POS untuk menentukan daerah tempat tinggal kita. Ya, jadi ini adalah sekilas untuk kamu mengetahui tentang kartu POS. Nah, yang terakhir adalah mengenai formulir daftar riwayat hidup. Kamu bisa lihat gambarnya. Di sana ditulis kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, di daftar riwayat hidup ini juga boleh disertakan pas foto. Ketika kamu melamar pekerjaan, jadi perusahaan langsung dapat melihat wajah kita. Nah, perhatikan kemudian identitas diri. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, agama, kewarganegaraan, alamat, status, nomor HP, email, dan website. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup namanya Agus Salim, tempat tanggal lahirnya Labuan Ratu, Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir, S1, sistem informasi, agamanya, Islam, kewarganegaraan, Indonesia. Alamatnya, Jalan Bumi, Panggul 2, Gang Kelapa 4, nomor 15, ke Daton, Bandar Lampung. Status sudah menikah, nomor HP 0857-777-66636. Emailnya ada dan websitenya ada, kamu bisa langsung baca. Nah, kemudian di dalam daftar riwayat hidup juga terdapat pendidikan formal. Ini sama dengan riwayat pendidikan. Kita bisa lihat, dari tahun 1995-1996, dia menempuh pendidikan TK Transmigrasi Bandar Lampung. Nah, selanjutnya kamu bisa baca sendiri, sampai dengan tahun 2010-2013, Si Agus Salim menempuh STMik, Dian Cipta Jendikia atau DCC Kota Bumi. Nah, itulah riwayat pendidikannya. Kemudian, dia juga menyertakan riwayat pendidikan non-formal. Non-formal ini artinya tidak melalui jalur sekolah, tetapi beliau belajar dengan kursus. Nah, lihat pada tahun 2013, dia menjalani training Oracle Database Administrator I. Nah, sampai dengan di 2013, lulus sertifikat nasional dari BNSP Advanced Office. Nah, itu adalah pendidikan formal dan pendidikan non-formal yang dijalani oleh si Agus Salim. Ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Contoh berikutnya adalah daftar riwayat hidup yang lebih sederhana. Di sana juga ada identitas diri, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Untuk identitas diri jelas sama, ada nama, umur, tanggal lahir, bangsa, agama, tempat tinggal yang sekarang. Nah, sedangkan riwayat pendidikannya, kamu dapat lihat dari 2001-2007, dia tamat SD. Kemudian, dari 2010-2013, dia tamat SMA Arinda, Palembang, berijasa. Kemudian, perhatikan pengalaman bekerja. Nah, di sini tertulis belum pernah bekerja. Berarti si Endra-nya belum pernah bekerja. Fresh graduate. Artinya bahwa si Endra ini baru tamat sekolah dan belum memiliki pengalaman bekerja. Nah, satu kekurangan dari daftar riwayat hidup ini adalah tidak mempunyai tanda tangan biasanya. Dari perkataan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, itu seharusnya ada tanda tangan dan nama lengkap di bawah tanda tangan. Jelas ya? Nah, untuk memperdalam bagaimana pengisian semua formulir, kamu dapat membaca buku ESPS Bahasa Indonesia kelas 6. Dari halaman 56 sampai dengan 62. Jelas ya, anak-anak? Nah, demikianlah video tentang contoh dan pengisian formulir. Kita bertemu dengan video selanjutnya di episode yang akan datang. Kita tunggu ya, ada apa di video selanjutnya. Sampai jumpa!